Intro Kasus pembunuhan disertai kekerasan terhadap anak mara kerja di belakangan ini. Dari peristiwa yang ada, pelaku rerata orang terdekat di lingkungan keluarga. Motif yang dilakukan pelaku pada korban hingga membunuh beragam. Mulai dari faktor ekonomi, sosial hingga urusan asmara. Peristiwa memilukan di alami artis sekaligus selebgram Tamarat Yasmara. Dirinya harus merelakan kepergian anak sematawayangnya Raden Andante Khalif Pramuditio atau Akra Prisapa Dante pada tanggal 27 Januari lalu. Karena dirasa adanya kejanggalan pada kematian Dante, atas izin keluarga 10 hari kemudian, polisi melakukan ekshumasi terhadap jenazah Dante. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Pori Kremat Jati, Jakarta Timur, petugas memastikan penyebab tewasnya Raden Andante Khalif adalah karena tanggalam. Dokter Forensik Rumah Sakit Pori, yakni Dr. Farah Kaurau, mengatakan pihaknya tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di sepujur tubuh maupun tulang belulang korban. Untuk pemastian tenggelamnya, kami harus mengambil organ dari sum-sum tulang, yaitu tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sum-sum tulang tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung, kami temukan dari tumbuhan air dalam sum-sum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam seluruh pernafasannya. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan yang panjang, polisi akhirnya menangkap Yuda Arvani, orang yang diduga menjadi eksekutor pembunuh Dante. Yuda tak berkuti ketika dibekuk oleh tim Jatanda Spoda Metro Jaya di kediamannya di wilayah Doreng Sawit, Jakarta Timur. Dari hasil penyidikan, diketahui Yuda Arvani menenggelamkan Dante ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi berbeda-beda. Kepada penyidik, Yuda mengaku, dikemenenggelamkan korban semata-mata untuk melatih pernafasan. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif, yang kedalamannya adalah 150 cm. Sangat kelakuan mungkin manusia purba, dan maaf aku pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih, masih. Tapi, atur sisi, lega. Semuanya itu cepat. Sebelumnya, Dimas diketahui mencabut surat penolakan otopsi terhadap anaknya, sehingga penyidik Polda Metro Jaya melanjutkan proses penyidikan terhadap kematian Radet Adante. Tak lama, polisi pun menangkap Yuda Arvandi yang merupakan pacar Tamarat Yasmara. Pusai polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kematian korban. Karena yang bersangkutan, patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainnya menyebabkan orang meninggal dunia. Mengetahui sang kekasihnya menjadi tersangka atas kematian Dante, di hadapan awak media, Tamarat mengaku sama sekali tak menyangka. Dua setengah tahun menjalin kasih, Yuda terlihat begitu perhatian kepada Dante. yang lainnya sudah terlangkap. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, sekarang pelaku sudah terlangkap. Jadi, ya, dari kemarin itu tuh diam aja, bukan berarti, bukan berarti aku gak ngapa-ngapain. Gitu. Semua orang bilang, aku diam, aku diam. Tapi kan sekarang, kan dia tahu, kan dia tahu, kan Chris yang tahu. Kalau aku tuh gak diam, kalau aku diam, ngapain? Aku hari Kamis datang. Tadi juga aku udah liat, di TV-nya, dari awal, sampai hari, gitu ya, gak mungkin lah, aku tegak gitu, diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan pomak, bukan jumlah cacat, bukan jumlah sakit. Jadi gak mungkin, seorang ibu tuh diam aja, anaknya dipituhin. Jadi, ya, mohon pengertian ya, aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh, mau proses ini berjalan lancar, tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Pada 13 Februari 2024, tim penyidik melakukan tes kejiwaan terhadap Yuda Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara. Hasil pemeriksaan menyebut, jika Yuda Arfandi secara kejiwaan tidak mengalami masalah apapun. Pihak kepolisian kembali memanggil Tamara Tiasmara untuk menyelit tes psikologi. Tidak minggu pengacara selama hampir 3 jam, Tamara dimintai keterangan. Hari ini isi-isi pertanyaannya lebih ke, ini sih, apa, tentang Dante itu seperti apa? Akhirnya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, apa, psikolog absensor ya, udah aku jalankan semua. Meninggal bener gak kamu sempat? Sempat tanggal 22. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja, aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak, jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Memperhatikan juga gak sih komenan dari media di sosial media atau mempengaruhi juga sih ke... Yang update-update semua manajer, sama admin aku. Menjelang bulan Ramadan dan tepat memperingati 40 hari kematian Dante, Tamara Tiasmara mengunjungi makam anak semata wayangnya itu. Raut duka masih terlihat kalau mengenang Dante yang rencananya akan memulai berpuasa pada tahun ini. Ya doanya semoga Dante nemenin aku terus. Terus Dante tenang di sana ketemu sama opanya. Ya udah mau puasa juga kan, biasanya kan ada dia di rumah. Makanya ya pokoknya semoga Dante tetap ikut sama kita terus. Biasanya dia yang berdoa kalau buka puasa gitu. Dia pasti berdoa kalau sahur juga bangun. Makanya nanti kalau gak ada dia sepi banget sih pasti. Semangat banget. Semangat banget. Semangat banget. Semangat banget puasa. Tadinya rencananya tahun ini mau belajar puasa. Puasa setengah hari. Tapi ya gimana dan Dante puasanya di surga. Saya hack Instagram misi saya. Saya baru lihat itu secara detail. Kenalnya bukan satu orang aja ada tiga. Bisa ada tiga orang. Itu bukan kayak chat yang seperti saya suami istri. Rabu 6 Desember 2023. Berita pilu datang dari selatan Jakarta. Empat orang anak berusia enam, empat, tiga, dan satu tahun ditemukan tewas di dalam rumah yang terkunci dengan kondisi mengenaskan. Korban diketahui dibunuh dengan cara dibekap satu persatu oleh ayah kandungnya Panca Darmansyah. Dalam aksinya, Panca membutuhkan waktu setidaknya satu jam untuk membunuh anak-anaknya. Pelaku sendiri ditemukan petugas di kamar mandi dalam kondisi lemah hendak bunuh diri. Panca pun beralasan jika dirinya menghabisi keempat anaknya lantaran cemburu setelah menyadap media sosial istrinya yang berisi percakapan mesra dengan lelaki lain. Di hadapan awak media, Panca mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap empat anaknya. Apa yang terbelakang ini Anda melakukan perbuatan tiga, melakukan pembunuhan ke empat anak Anda bisa ada jelas-jelas. Ya, intinya saya tubuh dengan istrin saya karena dia melakukan persenungguhan. Anda merasa menyesal atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya kenapa saya masih ikut aja sih. Saya juga ikut dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda bunuh diri? Iya, benar. Jadi saya masih ternyata masih dikasih kehidupan dengan lima kali percobaan. Anda menyesal ya, untuk saat ini saya menyesal atas perbuatan awal mulai yang dilakukan akibat dari rasa cemburu, sakit hati pada istri. Iya, karena saya membiak dari pertama bukti tahun dari CWA Pasar lalu saya sempat telpon itu hatinya tinggal lama di-blockir terus yang di hari minggu saya tag Instagram isi saya saya baru lihat itu secara detail kenalanya bukan satu orang aja ada tiga secara tiga orang melakukan kayak apa ya chat yang seperti terus terang ini hari keempat setelah ditemukannya empat jenazah anak-anak disini dan bau aroma tak sedap dirasa sungguh mengganggu di tempat ini saya Abraham Silaban saya hadir untuk melihat lebih dekat seperti apa tempat kejadian perkara di Jalan Kebagusan Raya dan Roman Jagakarsa Jakarta Selatan tempat ini menjadi saksi bisu betapa mengenaskan betapa mengerikan dimana empat orang anak busia enam tahun empat tahun tiga tahun bahkan satu tahun yang ditemukan berjejer di dalam rumah kontrakan ini satu ruangan yang terkunci dan sudah tidak bernyawa andai kata mereka bisa bicara dalam benak saya barangkali yang mereka bisa sampaikan adalah ayah apa salah kami karena anak-anak tidak berdosa ini tentu saja tidak sepatutnya tidak seharusnya menerima perlakuan seperti ini dan di tempat ini juga ditemukan tersangka yang berinisial P P D yang merupakan ayah kandungnya sendiri yang tega menghabisi nyawa buah hatinya di tempat ini apa yang terjadi di sini sungguh tidak dapat diterima saya hadir di sini dan melihat Anda lihat ini ini masih ada sepeda ya masih ada semacam mainan sepeda motor ini sobat Anda bisa lihat sangat disayangkan ini adalah mainan anak kecil yang seharusnya dia masih bisa bermain di tempat ini di depan saya berada di depan kediamannya yang disebutkan pula pada hari minggu sungguhnya anak itu masih ada dan bermain di sini tapi tak disangka-sangka tiga hari setelahnya tidak pernah terlihat tidak ada informasi malah sudah ditemukan tidak bernyawa di ruangan bisu ini sobat saya Abraham Silaban saya punya kepentingan dan punya kewajiban untuk mencari tahu sebetulnya apa di balik peristiwa yang terjadi di Jagakarsa begitu tragis peristiwa yang mengenaskan yang sampai berenggut empat nyawa anak-anak di Jagakarsa maka saya akan tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro terima kasih Pak Kasat sudah berima kami terima kasih Pak Kasat saya harus tanyakan dua alat bukti apa yang dimiliki oleh polisi untuk kemudian menetapkan P sebagai tersangka kemudian kami Polres Jakarta Selatan setelah mendapat laporan polisi dari masyarakat kami langsung menindaklanjutin pertama kami turun TKP selanjutnya kami melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk olah TKP dan selanjutnya kita menaikkan proses dari penyelidikan ke proses penyelidikan dan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan gelar perkara untuk menaikkan status sodara P yang awal mula adalah saksi menjadi tersangka dimana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut kami adalah keterangan saksi dari persesuaian keterangan-keterangan yang kami ambil ada sekitar 12 orang saksi yang telah berhasil kami periksa selanjutnya kami mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop dimana di handphone ini sodara P melakukan perekaman melakukan perekaman sebelum kejadian pembunuhan setelah kejadian pembunuhan tunggu dulu Bang dia merekam detik-detik kejadian anak as itu sebelum melakukan tindakan keji itu bahkan setelah anak-anak itu meninggal dunia iya seperti itu jadi dipukul 12 lewat 40 yang bersangkutan merekam saat sebelum kejadian pembunuhan pukul 12 40 itu hari minggu ya Bang iya di hari minggu tanggal 3 Desember 2023 karena informasinya memang anak kecil itu korban salah satu diantaranya masih terlihat bermain di depan rumahnya iya jadi bisa kami sampaikan bahwa setelah yang bersangkutan melakukan peristiwa pembunuhan ini selanjutnya yang bersangkutan melakukan peletakan secara berurutan dari yang pertama yang paling kecil terus selanjutnya anak anak ketiga anak kedua hingga anak yang terakhir dengan disertai berupa barang-barang kesukaan kesayangan daripada anak-anak tersebut mainan anak ditaruh persis didekat dari jenazah tersebut dan bagaimana yang bersangkutan menghabisi nyawanya Bang ini sekali lagi saya harus katakan informasi ini andai kata memang kami harus menyampaikan ini adalah untuk wanti-wanti bukan untuk inspirasi ataupun bukan untuk menjadi ide kejahatan di malah tempat bahkan ini adalah saran bahkan peringatan untuk tidak dilakukan bagaimana ini dilakukan jadi yang bersangkutan pengakuan dari saudara P melakukan ini dengan cara membekap selama kurang lebih 15 menit secara bergantian jadi setelah dilakukan pembekapan itu selanjutnya pada kurban yang kedua kurban ketiga hingga kurban yang terakhir yang anak paling sulung tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling tua oh ini kami ini sangat tidak bisa diterima sebetulnya terkasat dan setelah itu kemudian yang bersangkutan memvideo dia memvideokan dia memvideokan memvideokan dari setelah kejadian itu jadi disitu disampaikan bahwa ya memang yang bersangkutan menyampaikan kepada di video itu kalau tidurlah nak yang tenang ini kesalahan ini adalah kesalahan papa ini kesalahan ini adalah kesalahan papa mengenai bahwa yang bersangkutan disebutkan melakukan tindakan kekerasan Pak Kasat kekerasan dalam rumah tangga dan disebutkan ini bukan hanya terjadi pada hari Sabtu tapi bahkan sudah terjadi berulang kali apakah informasi ini terima? kalau masalah ini jadi bisa kami luruskan sebelumnya bahwa memang dari ada penyampaian mungkin dari masyarakat yang menyatakan bahwa kenapa pas KDRT tidak segera ditindak lanjuti betul secara jujur aja Polres Jakarta Selatan dalam Polsi Jaga Karsa telah melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan yang luar biasa cepat karena memang pada saat kejadian kasus penganiayaan terhadap istri ini Babin Kantri Mas sudah turun TKP bahkan sudah menghimbau untuk mendamaikan antara kedua belah pihak awal mula seperti itu jadi sebelum laporan ini diterima karena pada saat kejadian dan di hari Sabtu 2 Desember itu di waktu subuh jam 5 selanjutnya dihubungin oleh pihak ketua RT setempat Babin Kantri Mas atas nama Pak Agus langsung turun ke TKP dan langsung menyampaikan dan memanggil dari pihak yang berperkara baik itu suami maupun istri saudara P dan saudara D ini untuk ditanyakan permasalahannya bagaimana sebenarnya dipikir permasalahan itu clear namun setelah kejadian yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit diantar oleh pihak Babin petugas kepolisian yang saudara D istri dari pelaku ini selanjutnya malam hari pelakunya juga ikut mengantarkan ya malam hari mengantarkan malam hari karena itu ada Babin juga ikut disitu malam hari baru Polsek Jagakarsa menerima laporan tentang adanya kasus penganayaan ini seperti itu sebenarnya kalau saya dibilang Pak Polisi tidak respon kita merespon secepat mungkin kami berusaha untuk merespon ini oke berarti Sabtu malam diterima laporan itu kemudian minggu tanpa diduga-duga terjadilah terjadi 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 satu yang tertinggal Pak Kasar artinya pelaku tersangka dalam hari ini dijerat Pasar Pertunan Berancana iya jadi memang dilihat daripada cara yang bersangkutan sudah ada perencanaannya jadi kami menjerat dengan Pasar 340 dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup maksimal hukuman mati dan atau penjara seumur hidup selamat menikmati 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 selamat menikmati